Sementara Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, menilai kedekatan Jokowi dengan pendukung Prabowo cukup terlihat. Ia menunggu pendapat Jokowi akan jadi salah satu faktor pertimbangan Prabowo dalam menentukan cawapresnya. Dengan perusahaan, ketika berbicara mengenai kemenangan itu, teorinya hanya terkait dengan branding cawapres, branding cawapres, disertai oleh soliditas dari mesin politik. Tiba-tiba muncul faktor eksternal lain, terutama terkait dengan kekuasaan, itu menurut saya akan menambah kekuatan dalam perusahaan pengambilan keputusan. Suka atau tidak, itu proses yang saat ini terjadi. Pada pengambilan keputusan Pak Prabowo, kalau betul ya, kader Gerindra, Ibar, Pak Prabowo itu paling sering menyebutkan anak kandungnya Pak Jokowi sebagai calon paling kuat. Dan kita akan lihat kenapa kemudian pengambilan keputusan tidak bisa diambil, karena kemudian terjadi polong.